Ya, Federasi Sepak Bola Vietnam menginginkan agar kantor FIFA yang saat ini berada di Jakarta, Indonesia agar segera pindah ke Hanoi, Vietnam. Alasan keinginan tersebut karena Vietnam akan mengajukan diri sebagai tuan rumah piala dunia 2034 mendatang. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino menolak mentah-mentah permintaan Federasi Sepak Bola Vietnam tersebut. Beberapa hari yang lalu Presiden FIFA mengunjungi Vietnam untuk menemui Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam di Hanoi. Dalam kunjungan singkatnya tersebut Presiden FIFA ditunjukkan berbagai infrastruktur yang telah dibangun Vietnam jika FIFA mau pindah kantor dari Jakarta ke Hanoi. Namun akhirnya Presiden FIFA langsung menegaskan bahwa FIFA tidak akan pindah kantor tetapnya dari Jakarta ke Vietnam. Hal tersebut dikarenakan FIFA sudah sangat nyaman berada ataupun berkantor di Jakarta, Indonesia. Memang baru-baru ini pelatih timnas Vietnam Philip Trosier menginginkan bahwa piala dunia 2034 harusnya berada di Vietnam karena memiliki berbagai infrastruktur kelas dunia. Dan alasan yang kedua timnas Vietnam memiliki ranking FIFA di bawah 100 dunia. Beda halnya dengan timnas Indonesia yang hanya mampu menjadi peringkat 144 dunia. Namun rencana Vietnam yang menginginkan kantor FIFA agar pindah dari Jakarta ke Hanoi, Vietnam tersebut menjadi sia-sia. Karena secara tegas FIFA menolak seluruh permintaan Vietnam tersebut. Oleh karena itu timnas Vietnam harus mengubur mimpi dalam-dalam untuk mengikuti piala dunia sebagai tuan rumah di tahun 2034. Dan mari kita tunggu langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan Federasi Sepak Bola Vietnam. Selain itu menurut rumor yang beredar saat ini bahwa tim nasional Vietnam tidak akan mengikuti gelaran piala AFF lagi karena sudah bosan menjadi juara. Dan saat ini mereka hanya fokus untuk gelaran piala Asia, Olimpiade, piala dunia, dan piala Asian Games saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.